Kalau menurut saya sukses itu sederhana ya, ada dua. Yang pertama, kalau kita berhasil mencapai target, entah itu target kecil atau besar dalam hidup, itu bisa dikatakan sukses. Kemudian yang kedua, selain itu kita juga harus punya value atau nilai manfaat untuk orang lain. Nama saya Tati Widi Arti, pemilik lapak B2Shop. Saya hobi banget belanja online, terus kepikir kenapa nggak jualan juga gitu. Dari situ mulai jualan online. Oh ya, pertamanya sebenarnya saya punya toko offline ya, di salah satu mall di Solo. Tapi nggak lama, cuma berapa tahun gitu, tutup bahan nggak jalan. Oh ya, dulu waktu saya masih sewa toko di mall itu, di mall itu kan tiap tahun pasti cost-nya naik ya. Kayak biaya maintenance itu kan naik terus tiap tahun, biaya listrik kayak gitu. Sedangkan omset nggak ada tingkatan. Nah kalau online kan kita bisa cost-down gitu ya. Misalnya nggak perlu sewa tempat, kita bisa ketik rumah kayak gitu. Jadi harga juga bisa lebih kompetisi. Oke waktu itu tau dari teman ya, dia kebetulan udah tinggulan jualan di Bukalapak. Terus kata dia jualan di Bukalapak itu simpau gitu, tinggal daftar, nanti bisa jualan. Pemula kayak saya juga nggak kesulitan kalau jualan di Bukalapak. Waktu pertama kali jualan di Bukalapak ya, penjualan pertama saya itu kan kebetulan barang yang dia mau itu kan kosong. Terus saya tawarkan item lain dengan harga lebih mahal. Dia udah setuju untuk sisanya itu, apa, bayar langsung ke saya lewat transfer gitu. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, dia nggak bayar-bayar gitu. Tapi saya udah seneng banget karena itu penjualan pertama saya. Ini kan salah satu yang membedakan Bukalapak dengan yang lain ya, dia punya komunitas. Saya kebetulan bergabung dengan komunitas Bekasi. Gimana kita itu selain seru-seruan juga kita saling sharing, saling berbagi ilmu. Kan sering kopdar gitu ya. Jadi yang udah pengalaman jualan, mereka nggak pelit untuk bagi ilmu ke yang baru-baru gitu. Saya harapkan untuk Bukalapak ke depan untuk lebih sering lagi berpromosi ya, supaya seluruh Indonesia itu tahu tentang Bukalapak. Sehingga temen-temen ikat yang mungkin ada di Kalimantan, di Papua, mereka susah cari barang di kota mereka. Tinggal klik aja di Bukalapak. Terima kasih sudah menonton!